Fraksi P3 DPRD Kebumen meminta dalam muatan materi Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen nantinya tidak hanya ditekankan untuk melakukan pembenahan di proses akhir pengelolaan sampah karena sampah akan lebih mudah diproses apabila volume sampah dapat dikurangi secara masif dan sampah sudah terpilah secara baik. Raperda ini harus memuat tentang pengelolaan sampah dengan tuntas karena permasalahan sampah harus ditangani dari hulu sampai ke hilir, dari sumber sampah yakni rumah tangga atau industri sampai ke TPA. Hal tersebut disampaikan jurubicara fraksi P3 Agus Hamim pada rapat paripurna DPRD Kebumen dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap empat Raperda Kabupaten Kebumen masa sidang 2 tahun 2023, Jumat 21 Juli 2023. Kempat Raperda tersebut yakni Raperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2023-2053, Raperda Tentang Pengelolaan Sampah, Raperda Tentang Garis Sempadan, serta Raperda Tentang Pendetapan Desa. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kebumen Fuad Wahyudi dihadiri Stegda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono Mewakili Bupati, para asisten Stegda, Staf Ali Bupati, Pimpinan OPD dan Camat di lingkungan Pemkap Kebumen. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan melalui jurubicaranya Tongat menilai bahwa Raperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2023-2053 dapat dijadikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga harus dicegah, ditanggulangi dan dipulihkan secara efektif, komprehensif dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Terkait dengan Raperda Tentang Garis Sempadan, fraksi Partai Golkar melalui jurubicaranya Restu Gunawan mendukung pembuatan peraturan daerah ini dan menanyakan bagaimana menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan fungsi kawasan yang direncanakan, utamanya di wilayah Kabupaten Kebumen. Sedangkan terkait Raperda Tentang Penetapan Desa, fraksi Nasdem melalui jurubicaranya Mat Han Anis mendukung adanya Raperda ini sebagai wujud ikhtiar bersama untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah, dan sebagai kepastian hukum, maka diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan maupun desa.